bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali teman-teman ya di channel kami channel blog dokter printer pada kesempatan kali ini ya kita akan membuat video ya tutorial tentang bagaimana cara mengatasi printer Canon seri MP287 teman-teman ya dengan keluhan sebagai berikut ini untuk hasil cetaknya ini bolong-bolong seperti ini teman-teman ya bolong-bolong ketika printer ini ini mau kita ganti dengan cartridge yang baru sebelum kita ganti cartridge printer MP287 ini kita tes di printer lain teman-teman itu ternyata hasilnya bagus teman-teman ya tidak bolong-bolong seperti ini jadi hasilnya bisa full teman-teman ya hasilnya bisa full kita cari contohnya terlebih dahulu hasilnya bisa seperti ini teman-teman ya hasilnya bisa full itu setelah kita analisa bahwa itu kerusakan ada di bagian karyak teman-teman ya di bagian apa eh didukan cartridge ya utama di bagian ini di bagian pin ini dia rusak teman-teman dan setelah kita ganti ya dengan part yang lain ini hasilnya bisa sempurna teman-teman ya coba kita tes ya ini setelah kita ganti dengan apa eh karyak yang bagus Oke ini sudah kita kasih kertas teman-teman ya ini setelah kita lakukan penggantian penggantian ini akarik karyak atau dudukan cartridge Oke ini kita tes teman-teman Oke dengan cara mencedak ya ini sudah kita siapkan dokumennya kita print oh iya ini printernya dalam posisi mati ya kita nyalakan terlebih dahulu Oke kita tunggu sampai menyala angka satu sudah ready dan kita kasih perintah untuk mencedak teman-teman ya oke kita perintah okay okay oh Terima kasih. Nah, ini teman-teman hasilnya sangat bagus ya. Untuk apa, garis ini juga sudah lurus. Nah, seperti ini. Untuk hasil sebelum kita, apa, kita ganti karyek sama kita ganti sensor samping ya teman-teman. Untuk hasilnya seperti ini ya, ada liuk-liuknya. Untuk liuk-liuk itu, untuk kerusakan ada di bagian ini ya. Besor bulat bagian samping ini, ini juga kita ganti juga. Ini untuk hasil, apa, hasil zikiak. Kemudian untuk hasil yang tadi tidak penuh itu. Di bawahnya ini, ini hasilnya tidak bisa penuh teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ini seakan-akan kerusakan ada di cartridge. Padahal ini cartridge-nya bagus teman-teman. Oke, untuk kasus seperti ini, jangan buruk-buruk untuk mengganti cartridge baru teman-teman. Ya, usahakan cartridge-nya kita tes terlebih dahulu di printer yang bagus. Kalau hasilnya sama bolong-bolong, berarti positif yang rusak adalah cartridge-nya. Akan tetapi kalau kita tes cartridge-nya di printer yang bagus, kemudian hasilnya itu bisa bagus. Berarti kerusakan bukan cartridge akan tetapi ada di bagian karyek atau bukan cartridge teman-teman. Oke. Jadi, seperti itu ya untuk cara mengatasi printer Canon seri apapun. Kebetulan yang menjadi pasien kali ini adalah printer MP287 ya teman-teman ya. Itu. Pada prinsipnya untuk kerusakan printer Canon IP2770, MP287 itu hampir sama ya. Untuk karyek, tadi kita ambilkan di printer Canon. Nah, ini. Ini kita bongkar teman-teman ya. Kita cari yang bagus tadi. Yang kita gantikan ke ini ya. Ke sini. Untuk dudukannya itu sama persis teman-teman ya. Karyeknya sama persis, dudukannya sama persis. Untuk perbedaan itu, Yang nampak itu adalah di bagian dudukannya ini ya. Sensor pembaca Yang bagian samping yang bulat ini untuk dudukannya itu beda. Kalau untuk sensornya sendiri itu sama. Oke. Seperti itu. Cara mengatasinya. Sekian video kali ini teman-teman. Sebelum saya akhiri. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya teman-teman ya. Karena like dan subscribe dari teman-teman semuanya sangat bermanfaat bagi kami. Menjadikan kami lebih bersemangat lagi untuk membuat video tutorial berikutnya. Oke. Sekali lagi semoga bermanfaat. Akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima uang. Mantap. Terima kasih telah menonton.